Halo semuanya kembali lagi channel Zeki Buasidiga 2 Oke jadi seperti yang kita tau kalau Poppy Playtime Chapter 2 telah usai Sudah banyak player maupun konten kreator yang menamatkan game ini Tetapi tentu saja ada beberapa asumsi, spekulasi, bahkan teori menyeramkan tentang game horror Poppy Playtime Chapter 2 Penasaran? Tapi sebelum lanjut bagi kalian belum rebahan, rebahan aja dulu, abis itu silahkan subscribe channel ini Untuk mengetahui bisa menonton game horror lainnya So langsung aja check it out Oke sebelum lanjut untuk membahas tentang beberapa teori dan spekulasi yang menyeramkan untuk Chapter 2 ini Perlu dikata dulu kalau informasi ini berasal langsung dari game dan wiki fandom Selain itu pendapat di video kali ini, bersifat asumtif dan hipotesis saja Oke kita akan langsung aja bahas sekarang Memang tidak ada habisnya, seakan-akan misteri dan rahasia dari game ini semakin menjadi-jadi Berumunculan banyak spekulasi liar bahkan teori kompleks dari dalam Chapter 2 kemarin Masing-masing mempunyai pandangan sendiri tentang jalan cerita Poppy Playtime Chapter 2 Yang mungkin akan menarik jika kita terjun lebih dalam ke beberapa teori tersebut Sebelumnya kita juga sudah membahas tentang rahasia di balik semua VIA Step di Chapter 2 Kalian bisa cek video ini nantinya agar selalu tahu akan misteri dari game horror yang satu ini Sudah, ini saatnya saling berdiskusi untuk mengungkap jalan cerita sebenarnya dari game ini So, let's go Tidak jarang jika sebuah game horror memiliki banyak penggemar dengan teori dan asumsi mereka Memutar otak untuk menemukan beberapa bukti pendukung untuk teorinya sendiri Ini juga banyak dilakukan oleh player Poppy Playtime Karena memang tidak hanya horror saja Tetapi misteri dari game ini bahkan lebih mencolok dibanding aspek lainnya dari game ini Tidak heran mengapa banyak player atau bahkan kalian juga mempunyai asumsi liar Tanpa dasar ataupun teori kompleks dengan bukti Membuat franchise dari game ini semakin menarik saja Dari sekian banyak teori yang bermunculan di internet Kita akan bahas hanya beberapa teori saja yang bisa dibilang lebih logis dibanding yang lain Ada sekitar 4 atau 5 teori disini yang mungkin bisa menjadi dasar untuk teori-teori kita berikutnya Salah satu dari 4 teori tersebut adalah teori eksperimen 1006 Kita sudah tahu kemarin bahwa The Prototype adalah si eksperimen dengan nomor kode tersebut Salah satu subjek yang mungkin akan menjadi boss di chapter selanjutnya Di chapter 2, dia hanya muncul sebentar saja saat menarik kepala dari mayat pemilang Lex Kemunculannya bukan hanya begitu saja Ada bukti lain yang memperjelas tentang monster dengan tangan besi tersebut Itu diperlihatkan di second eksperimen 1006 via Estep Yang kebetulan sudah kita bahas kemarin Kembali ke topik, mungkin kalian bertanya-tanya Apa yang dimaksud dari teori eksperimen 1006? Teori ini bukan menjelaskan tentang awal The Prototype muncul atau semacamnya Dasar dari teori ini adalah kata-kata Mommy Long Legs Lebih tepat ya saat dia berteriak tersangkut di mesin penggiling Hal yang unik adalah ketika dia mengatakan Jika kalian dengar tadi, Mommy mengatakan beberapa kata yang sangat janggal Yaitu, You Make Me Part Of Him Dalam bahasa Indonesia, ini berarti kau membuatku menjadi bagian dari dirinya Nah, jika sudah mengetahui hal ini, siapapun pasti akan penasaran Kira-kira siapa yang dimaksud oleh Mommy Long Legs Sebelum itu, kalian harus tahu dulu bahwa kata-kata ini pernah muncul sebelum chapter 2 dirilis Dalam salah satu teaser yang dikeluarkan Mob Games beberapa minggu yang lalu Ada sebuah foto yang memperlihatkan teaser chapter 2 Dengan adanya kata rahasia bertuliskan Make Me Part Of Him Di lantai jika kalian menaikkan brightnessnya Itu sama dengan apa yang Mommy katakan di akhir hayatnya tadi Dalam teori ini, player berspekulasi bahwa yang dimaksud oleh Mommy Long Legs Adalah eksperimen 1006 atau The Prototype Alasannya karena The Prototype mengambil jasad Mommy Long Legs ketika dia meninggal Arti maksud Make Me Part Of Him sendiri adalah jasad Mommy Long Legs Yang digabungkan dengan tubuh The Prototype Loh, serius? Iya, serius Teori ini masuk akal jika benar yang dimaksud itu adalah The Prototype Subjek eksperimen ini diduga bisa membuat boneka hidup lain menjadi bagian dari dirinya Walau secara spesifik, kita tidak tahu bagaimana cara dia menggabungkan boneka-boneka hidup Jika kalian kebingungan, anggap saja The Prototype ini sama dengan The Blob di FNAF Security Breach Kira-kira gambarannya seperti itu Ditambah dengan The Prototype ini adalah subjek yang sangat pintar Bahkan di dalam VHS tape diketahui dia bisa mengelabui para pekerja public playtime Dengan mematikan CCTV menggunakan laser pointer dan bersembunyi di balik titik buta CCTV Sayangnya kita tidak bisa lebih jauh menginvestigasi The Prototype Karena kemunculan yang sebentar ditambah minima informasi Oh iya, ada beberapa player dengan asumsi liarnya mengatakan bahwa mungkin saja ada plot twist yang menyatakan bahwa The Prototype mungkin adalah Elliot the Duick Perlu diingat, karena ini asumsi liar jadi tidak mempunyai bukti dasar yang kuat Dan satu lagi, kita masih belum tahu betul apakah The Prototype adalah Daddy Long Legs yang terdapat di poster Tetapi mungkin tidak karena jika dilihat, tangan Daddy Long Legs sama dengan Mommy Long Legs yang bukan merupakan cakaran besi Jika tadi kita sudah membahas tentang teori Experiment 1006 Teori selanjutnya yang akan kita bahas adalah teori tentang minigames Seperti yang sudah kita ketahui bahwa di Game Station terdapat 3 minigame Yaitu Musical Memory, Wake Awagi, dan Stay Juice Jika kalian ingat, ketiga minigame ini membutuhkan ketelitian dan kefokusan tinggi untuk menyelesaikannya Menurut teori minigames ini, dulunya anak-anak yang memainkan ketiga minigames ini dan berhasil Mereka akan dijadikan subjek eksperimen untuk boneka hidup Karena pastinya anak-anak yang menyelesaikan minigames adalah anak-anak yang pintar, cekatan, dan memiliki penalaran tingkat tinggi Jadi Playtime Cooperation sama sekali tidak ingin menyanyiakan kesempatan ini Yang jadi pertanyaan adalah apakah ini benar? Secara teori mungkin benar Kita bisa anggap seperti itu jika para mainan hidup harus dibuat dengan otak yang pintar dari manusia Tetapi teori ini bisa disangkal jika ada bukti lain yang berseberangan atau tidak mendukung teori ini Masih ada dua teori menyeramkan lagi yang ada di chapter 2 Salah satu dari itu adalah teori Kissimisi Teori ini menjelaskan tentang alasan tersembunyi dibalik Kissimisi yang hadir di chapter 2 Kita tahu betul bahwa Kissimisi membantu player membukakan gerbang di area kereta Ketika terbuka dia pergi dan menghilang Masih jadi pertanyaan ada apa dengan Kissimisi? Menurut teori ini Kissimisi adalah subjek eksperimen yang sangat berbeda dibanding boneka hidup lainnya Kita tahu kalau Hagiwagi adalah boneka sejenis Kissimisi Tetapi bedanya Hagiwagi sepertinya memiliki temperamen yang gak stabil dan jahat Beberapa player berspekulasi bahwa orang yang dijadikan boneka hidup Hagiwagi adalah orang dewasa Sedangkan sebaliknya Orang yang dijadikan boneka hidup Kissimisi adalah anak kecil Loh alasannya? Jika dilihat temperamen Kissimisi 180 derajat berbanding terbalik dengan Hagiwagi Itu disebabkan oleh orang yang dijadikan subjek percobaan Karena orang dewasa jadi mungkin menyebabkan temperamennya tidak stabil Itu tidak terjadi di Kissimisi Para saintis menggunakan anak-anak yang lulus dari tes ketiga minigame tadi Dan diadopsi di pabrik playtime Seperti apa yang terlihat di poster Kemungkinan anak-anak yang diadopsi tidak memiliki orang tua Dan pabrik playtime memanfaatkan hal tersebut Untuk menjadikan subjek eksperimen boneka hidup Sebagai bukti Di dalam game ada sebuah kertas laporan yang menunjukkan hasil eksperimen Anak bernama Michaela Hisop Untuk dijadikan subjek boneka hidup Candy Cat Terkejut? Teori ini sangat masuk akal karena bukti satu dengan bukti lainnya memiliki hubungan Jadi jelas Alasan kenapa Kissimisi membantu player Karena subjek eksperimennya adalah anak-anak Cukup tragis Sudah ada tiga teori yang kita bahas Masih ada satu teori lagi yang mungkin akan mengejutkan kalian Yaitu teori Poppy adalah boneka bayi Beberapa dari kalian mungkin gak percaya ini Karena menurut ending saja Poppy sudah bersikap laika pengkhianat Tetapi itu hanya topeng saja Siapa yang sangka bahwa Poppy itu baik? Mungkin kalian penasaran Kenapa bisa begitu? Nyatanya ada makanan tersirat dari ending tersebut Ketika Poppy berbicara seolah-olah dialah penjahatnya dan mengimpostorkan diri Ada satu dialog dimana Poppy seperti dalam masalah Asumsi gue sendiri Mungkin iya Poppy yang mengarahkan jalur kereta menuju suatu tempat Tetapi yang menjatuhkan kereta itu bukan Poppy Dia terdengar seperti dipergok seseorang saat berbicara dengan player Dari awal juga aneh ketika Poppy mengatakan hal seperti itu Mungkin kalian berpikir itu masih gak mungkin Kurang bukti untuk menyatakan Poppy adalah boneka baik Oke sekarang mungkin kalian akan terkejut Di dalam file chapter 2 terdapat beberapa unused konten Termasuk dialog Poppy dengan player di kereta Dan dengarkan dialog ini Terima kasih sudah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!